Dan dari setiap memiliki fakultasi, Anda akan mengumpulkan hal-hal dan pergi! Ia adalah pencipta kincir angin penghasil listrik yang disusun dari komponen-komponen elektronik dari barang bekas pada usia 14 tahun. Ia melakukannya karena terobsesi untuk menyelamatkan desanya dari kelaparan pada tahun 2002, yang saat itu telah memakan korban jiwa kurang lebih 300 orang. Film ini diadaptasi dari buku yang ditulis oleh William Kamkwamba sendiri dengan judul yang sama, yaitu The Bayou Harness the Wind yang rilis pada tahun 2019. Nah, ingin tahu kisahnya? Berikut adalah alur cerita selengkapnya. Malawi pada tahun 2001, diperlihatkan beberapa orang yang sedang memanen di sebuah ladang jagung, di mana saat itu secara tiba-tiba salah satu orang terjatuh dan meninggal dunia. Orang tersebut bernama John Kamkwamba. John kemudian dimakamkan sesuai dengan adat di sana. Sepeninggal John, ia mewariskan lahan pertanian kepada anak sulungnya yang bernama Jaramaya. John juga mempunyai seorang adik yang bernama Traewel Kamkwamba, yang selama ini bekerja sama mengolah lahan pertanian bersama. Traewel sendiri adalah ayah dari William Kamkwamba. Mereka percaya kalau orang yang meninggal dunia dan jadi oleh Gulewam Kulu, maka orang tersebut adalah orang baik. Gulewam Kulu itu seperti ini guys. Ini dia bocah ajaib tersebut, namanya adalah William Kamkwamba. Sejak kecil, ia sudah mahir mengutak-atik barang elektronik secara otodidak. Saat itu, ia sedang memperbaiki radio milik ayahnya dan juga milik tetangganya. Di sana, mereka terbiasa menggunakan radio untuk mencari informasi prakeraan cuaca. Karena mata pencahirnya mereka adalah bertani, maka informasi cuaca sangat penting bagi mereka. Karena saat itu, hanya radiolah sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi tersebut. William mempunyai seorang ibu yang bernama Agnes dan juga kakak yang bernama Annie. Hari itu, ibunya menyuruhnya mandi setelah selesai memperbaiki atap rumahnya. Setelah selesai mandi, William terkejut karena melihat serakam sekolah di atas kasurnya, yang artinya ia akan kembali bersekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, William mendapat sedikit ojangan dari ayahnya. Untuk dapat masuk sekolah, maka William harus dapat menyentuh telinga kiri dari atas kepala dengan tangan kanannya. Orang zaman dulu memang seperti ini guys, agar diperbolehkan untuk masuk sekolah. William pun pergi ke sekolah berjalan kaki bersama dengan temannya yang bernama Gilbert. Hari itu, Triwel berbelanja pupuk untuk memenuhi pertaniannya sebelum masa tanam tiba. Dalam kesehariannya, ia selalu membawa radio, tak lain adalah untuk menebatkan informasi cuaca dengan akurat. Sedangkan kakaknya menemani ibunya yang saat itu sedang menggiling kandung di penggilingan, sembari ia mencari celawangan pekerjaan. Terlihat, hari itu sedang terjadi pawai partai politik yang saat itu mengeluh-eluhkan demokrasi. Namun, Triwel sendiri tidak percaya kalau demokrasi dapat mengubah daerahnya. Di sisi lain, William yang saat itu masuk sekolah di hari pertama, sedang mendengarkan ceramah apel pagi oleh kepala sekolah. Secara tiba-tiba, langit ditutupi mendung, dan turunlah hujan. Hujan tersebut adalah hujan pertama di musim kemarau di Malawi, yang menandakan kalau musim tanam akan segera tiba. Di hari pertama, pelajaran diisi oleh Pak Kajikunda, ia adalah seorang wali kelas mereka dan juga guru mata pelajaran sain. Di saat pulang, William memberikan surat dari kakaknya Ani untuk penempatan universitasnya kepada Pak Kajikunda. Kemudian Pak Kajikunda juga memberikan pesan kepada William untuk disampaikan kepada ayahnya agar segera membayar biaya sekolahnya. Sepulang sekolah, William langsung belajar karena besoknya ada ujian sain. William pun meminta minyak tanah untuk penerangan agar ia dapat belajar dalam gelap pada ibunya. Namun ibunya tidak memperpulihkan dengan alasan tidak cukup dan malahan meminta kepada William untuk membantu ayahnya menanam jagung. Keesokan harinya, ujian pun dimulai dan William ternyata berhasil lulus. Namun ia tidak puas dengan nilai 62 dan mencari barang rongsokan untuk didaur ulang agar ia dapat belajar pada malam hari. Sesampainya di sana, ia menemukan beberapa kabel pegas, pompa air, dan aki yang sudah rusak. Mereka kemudian pulang dan sesampainya di rumah Gilbert, para penduduk sedang berkumpul karena ada seorang investor yang ingin memberi lahan mereka. Oh iya, Gilbert adalah anak dari seorang ketua adat yang ada di sana. Ayah Gilbert saat itu tidak setuju karena ia tahu jika semua pohon akan ditebang, maka di kemudian hari akan mengakibatkan banjir seperti halnya yang terjadi di Mozambik. Namun secara tiba-tiba, Jeremiah berdiri dan menetujui untuk menandatangi kontrak tersebut. Tak hanya Jeremiah, ternyata beberapa warga lain juga mengikuti kemauan Jeremiah. Keesokan harinya, William membuat perangkap untuk menangkap burung. Dari kejauhan, ia mendengar suara gegaji mesin. Setelah mengeceknya, ternyata pohon-pohon yang ada di lahan mereka sudah mulai ditebang. William kemudian memberikan burung dari hasil tangkapannya sebagai suap, agar ia dapat diperbolehkan mendengarkan pertandingan sepak bola bersama teman-temannya yang sudah dewasa. Saat pertandingan akan dimulai, secara tiba-tiba, radio yang ada di sana mati karena baterai untuk memutar radio tersebut telah sekarat. William pun tahu, di bawah kunyulan hujan, ia pulang mengambil beberapa baterai yang ada di rumahnya. Dan di saat itu juga, William meminta kepada ayahnya untuk melunasi biaya sekolahnya besok pagi. Dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan, ayahnya berjanji akan melunasi biaya sekolah William setelah panen nantinya. Dengan sedikit kecewa, William pun kembali kepada teman-temannya. Dan dengan kemampuan yang ia miliki, akhirnya ia berhasil memperbaiki radio tersebut. Setelah selesai mendengarkan pertandingan, William dan Gilbert pulang. Namun sebelum sampai rumah, mereka melihat Pak Kasikunda berduaan dengan Annie yang saat itu sedang sayang-sayangan. Keesokan harinya, mereka kembali lagi ke tempat rongsokan. Di sini, William masih berfokus mencari sesuatu yang dapat ia gunakan agar ia dapat belajar pada malam hari. Namun Gilbert malahan mengompor-ngompori William untuk merusak sepeda Pak Kasikunda agar tidak menemui Annie lagi. Akhirnya, William pun setuju atas masukan dari Gilbert. Namun saat akan merusak sepeda Pak Kasikunda, William tidak bisa melakukannya. Gilbert kemudian meminta William untuk mencuri lampunya saja agar ia dapat belajar pada malam hari. Namun di saat William hendak melepasnya, ia malahan terinspirasi secara kerja lampu tersebut. Malam harinya, William mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. Kalau saat itu, ayahnya tidak bisa membayar biaya sekolah William saat ini. Ia harus berhemat dan menabung untuk berjaga-jaga karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kemungkinan akan membayar jika nanti panen berhasil musim ini. Dan sebagai imbasnya, keesokan harinya, William bersama dengan anak-anak lain yang belum melunasi biaya sekolah dikumpulkan dalam suatu ruangan. Mereka diminta untuk pulang dan mengumpulkan biaya kembali jika mereka masih ingin melanjutkan sekolah. Saat itu juga, hujan turun sangat deras dan seperti apa yang dikawajarkan Travel sebelumnya, banjir pun datang karena pohon-pohon di sekitar mereka telah ditebang yang saat itu membuat ladang tersebut hancur. Dan untuk mencegah masalah yang lebih parah lagi, Travel pun akan pergi meminta bantuan menemui sahabatnya di tempat pelelangan. Travel yang saat itu berangkat dengan William bertemu dengan teman lamanya yang bernama Daniel Wata yang ternyata seorang bos besar pengepul tembakau. Di sana, Travel meminta kepada Daniel untuk membantu menghubungi pihak investor agar bersedia menjual kembali pohon-pohon yang belum tumbang. Travel bersedia membeli pohon-pohon tersebut dengan harga yang sama seperti sebelumnya. Travel melakukan itu agar pohon-pohon tersebut tidak ditebang dan dapat menahan banjir di saat musim hujan. Tapi menurut Daniel, hal itu tidaklah mungkin karena investor tidak akan menjual kembali dengan harga yang sama. Daniel malahan meminta kepada Travel untuk mencari bisnis lain karena musim sekarang ini tidak bagus untuk bisnis pertanian. Di saat musim hujan, tanahnya terlalu basah dan di saat musim kemarau, tanahnya terlalu kering. dipredisikan pula kalau tahun ini Malawi akan mengalami bencana kekeringan yang sangat panjang. Pemerintah pun tidak dapat membantu para petani karena dana utangan dari bank dunia akan ditarik kembali. Hal itu disebabkan karena Amerika diserang oleh teroris sehingga harga pasar dunia menjadi anjlok dan menjadi krisis beberapa negara termasuk di Afrika. Benar apa yang dipredisikan Daniel sebelumnya, setelah hujan berhenti, cuaca pun langsung berubah. Tanaman yang seharusnya tumbuh dengan baik, semuanya layu dan kemungkinan akan mati karena tidak adanya persediaan air. Akibatnya, kemungkinan besar akan terjadi gagal panen tahun ini. Namun, usaha trial ternyata tidak terhenti di situ saja. Ia mengadukan semua ini kepada ketua adat untuk menyampaikan semua keluh kesah masyarakat di sini kepada Presiden di saat Presiden melakukan kunjungan ke tempat mereka. Di tempat lain, William kembali menemukan aki yang sudah rusak di tempat rongsokan. Ia berniat memperbaiki aki tersebut dan mengisinya dengan listrik. Dengan begitu, ia dapat menghidupkan pompa air yang sebelumnya ia temukan. Di sini, William mulai terobsesi yang lebih tinggi lagi loh guys. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara belajar pada malam hari, melainkan mulai mempersiapkan diri jika kemarau berkepanjangan. Esok harinya, William mengendap-endap agar dinanya dapat masuk di pelajaran sain. Tujuan ia masuk pada kelas sain hari itu adalah ia ingin menemui Pak Kajikunda dan menanyakan sistem kerja lampu yang terpasang pada sepedanya. Pak Kajikunda pun menjawab kalau semua itu adalah karena dinamu. Karena susah untuk mendapatkannya dan tentu saja karena harganya juga, William pun menanyakan bagaimana cara membuatnya. Di sini, Pak Kajikunda kebingungan menjawab pertanyaan William dan menyarankan untuk mencarinya di buku perpustakaan. Namun, masalahnya adalah William tidak punya akses lagi masuk ke sana karena orang tuanya belum membayar biaya sekolah. Ternyata, William tidak kehabisan akal lo, guys. Ia mengancam Pak Kajikunda akan tetap merahasiakan hubungannya dengan kakaknya apabila ia diperbolehkan masuk ke perpustakaan dan tidak diadukan kepada kepala sekolah. Pak Kajikunda pun kalah telat yang akhirnya mengantarkan William untuk pergi ke perpustakaan dan meminta izin kepada guru perpus dan merahasiakannya. Di sini, guru perpus sedikit heran karena yang ditanyakan William adalah buku tentang kelistrikan yang notabene-nya adalah pelajaran untuk kelas senior. William akhirnya mendapatkan buku tentang cara-cara menggunakan energi listrik yang berjudul Using Energy. Hari yang ditunggu travel pun datang di mana hari presiden berkunjung ke daerah mereka. Ketua adat pun diberi waktu untuk memberikan sambutan. Awalnya, ketua adat memuji pemerintahan saat ini. Tentu saja, hal itu membuat presiden tersenyum. Namun, lama-kelamaan, sambutan ketua adat mulai mengkritisi pemerintahan. Terutama karena banjir yang terjadi di mana-mana sehingga membuat gagal panen untuk para petani. Dengan adanya demokrasi, rakyat menginginkan suaranya terdengar oleh para alit pemerintahan karena saat ini rakyat menginginkan seorang pemimpin yang dapat mesejahterakan rakyatnya bukan hanya datang untuk berkampanye saja dan tidak memperhatikan kehidupan mereka selanjutnya. Tentu saja, hal itu membuat presiden tersinggung dan memerintahkan adanya untuk menghentikan sambutan tersebut. Ketua adat kemudian dibawa ke belakang panggung yang ternyata ketua adat dihajar sampai babak belur. Travel yang melihat itu pun mencoba menerobos keamanan Pampampres untuk menyelamatkan ketua adat. Kejadian tersebut membuat kesehatan ketua adat semakin buruk. Ia pun dirawat di rumahnya dan tidak dibawa ke klinik karena menurut Travel lebih aman di sini daripada di rumah sakit. Hari demi hari mereka lalui dan kini saatnya musim panen tiba. Setelah digumpulkan, hasil panen jagung mereka tahun ini jauh dari apa yang mereka harapkan. Alih-alih untuk dikonsumsi selama satu tahun berikutnya tidak akan cukup apalagi membiayai sekolah William karena hasil panen tahun ini jika dikonsumsi kemungkinan hanya untuk bertahan satu bulan saja. Hal itu membuat Travel memutar otak dan menjual apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selama satu tahun ke depan sampai-sampai Travel menjual atap rumahnya ke pasar dan mengantinya dengan atap jerami. Sesampainya di pasar harga-harga kebutuhan pokok mulai naik namun anehnya di sini pemerintah tidak mengakui krisis pangan yang terjadi di Malawi melainkan mereka malah sibuk mempersiapkan pengamanan kemenangan pemilu selanjutnya. Hal itu menimbulkan demonstrasi dari oposisi yang ada di kota. Travel pun ikut mendukung demo tersebut bersama beberapa orang yang ada di sana. Mereka pergi menggunakan truk berdemo ikut menyuarakan suara rakyat agar pemerintah mengakui telah terjadi krisis pangan saat ini serta menuntut segera untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang korup tersebut. Kemudian William kembali ke perpustakaan memberitahu kinerja listrik yang akan ia buat kepada guru perpus yaitu diperuntukkan untuk menangani kekurangan pasokan air di saat musim kemarau di desanya. Alat yang ia butuhkan saat ini hanyalah dinamo milik Pak Kaji namun namun sayangnya siang itu Pak Kaji Kunda tidak mengajar Pak Kaji Kunda malahan sedang berduaan dengan Ani ia berencana membawa kabur Ani untuk pergi dari desanya agar terhindar dari krisis pangan maka dari itu jam pelajaran sain hari itu diisi oleh Pak kepala sekolah William yang ketahuan ada disana langsung diusir untuk keluar dari sekolah sesampainya di rumah William memberitahu ibunya kalau ia telah dikeluarkan dari sekolah saat itu juga terlihat keramaian warga yang mengejar truk pemerintah yang menjual gandum bersubsidi seketika itu juga William diminta ibunya untuk ikut membeli gandum dari truk pemerintah tersebut di tempat lain dimana saat itu travel bersama dengan yang lainnya pergi ke kota untuk berdemo ia melihat beberapa orang saling serang demi memperrebutkan makanan spontan saat itu ia memikirkan keluarganya dan meminta balik kepada sopir truk sementara di rumah Ani bersiap untuk pergi bersama dengan kacikunda namun disegah oleh ibunya secara tiba-tiba datanglah seorang pria tak dikenal masuk rumah dan merampas makanan mereka tak hanya itu jagung hasil panen yang dikonsumsi satu bulan ke depan itu pun juga ikut raib dijarah oleh orang-orang tak dikenal William yang saat itu hendak membeli gantum bersubsidi dari pemerintah terlihat kesulitan karena banyaknya orang yang mengantri untuk membeli apalagi petugas akan menutup kudang dikarenakan pasukan gantum tidak cukup karena pembeli semakin membludak keadaan semakin kacau di saat orang-orang hendak menerobos dan masuk ke dalam kudang keadaan itu dimanfaatkan William untuk ikut menerobos juga yang akhirnya ia berhasil masuk dan membeli gantum dengan harga yang murah travel travel yang saat itu kembali mulai panik karena melihat kekacauan terjadi di mana-mana ditambah lagi William pergi sendirian untuk membeli gantum di saat situasi yang tidak kondustif William bersama dengan yang lainnya kini melahan tersebak di dalam kudang sementara keadaan semakin ricuh di luar petugas pun menginstruksikan akan membuka kudang sebentar dan meminta mereka untuk lari keluar namun William mempunyai ide lain dengan menjebel dinding kudang di bagian lain setibanya di rumah mereka pun menghitung persediaan yang ada bersama dengan gantum yang diperoleh William untuk bertahan hidup travel pun memutuskan kalau mereka hanya dapat jatah makan satu hari satu kali saat itu juga Ani mulai menyalahkan ayahnya karena meninggalkannya saat itu ibunya pun menegurnya kini krisis pangan mulai terjadi mereka menjalani hari-hari seperti biasa walaupun mereka hanya makan satu hari satu kali bahkan travel pun tidak mau makan untuk menghemat pasokan kebutuhan hingga suatu malam William menemui Ani di kamarnya ia telah mengetahui kalau kakaknya berpacaran dengan Pak Kacikunda William meminta kepada Ani untuk meminta dinamo milik Pak Kacikunda keesokan harinya di saat William pulang mencari kayu bakar ia mendapati orang tuanya shock dan menangis karena Ani telah pergi bersama dengan Pak Kacikunda dan saat William memasuki kamarnya ia melihat kalau dinamo yang diminta telah berada di sana mereka pun berusaha mencari Ani dan juga menanyakan keberadaan Pak Kacikunda kepada kepala sekolah namun ia tidak mengetahui keberadaan Pak Kacikunda saat ini dan berusaha untuk mencarinya ditambah lagi sekolah akan ditutup sementara karena krisis bangan yang sedang terjadi kesempatan yang diberikan Ani padanya tidak disiasakan oleh William ia mulai bereksperimen dengan dinamo yang ia dapatkan dari Pak Kacikunda melalui Annie ia mencoba mempraktekan penemuannya tersebut di depan teman-temannya dan memintanya untuk membantunya namun ia mempraktekan dengan skala kecil terlebih dahulu sebelum membuatnya yang berukuran besar teman-temannya pun antusias dan ternyata berhasil eksperimen William sepertinya berhasil membuat teman-temannya percaya teman-temannya pun peantusias untuk membuat kencir angin yang lebih besar dan mulai mengumpulkan barang-barang bekas dirongsokan William kemudian menunjukkan hasil ciptaannya di depan ayahnya yang saat itu sedang mengharap lahan yang kering dengan harapan hujan segera datang tentu saja Taiwan takjub dengan ciptaan anaknya dimana ia mampu menghidupkan radio tanpa baterai namun tujuan William sebenarnya bukan itu ia berencana untuk membuat yang lebih besar dan membutuhkan sepeda ayahnya untuk membuatnya dengan begitu ia dapat menghasilkan listrik yang lebih besar dan mampu menyalakan pompa air dengan adanya air maka ia dapat menanam dan tidak kelaparan lagi mendengar itu tentu saja ayahnya tidak setuju Travel malahan marah dan menyuruh untuk membuang mainannya itu keesokan harinya William dan Gilbert mulai membantu menggarap ladang dari pagi hingga petang mereka pun mulai jenuh karena panas nyatri matahari William kemudian pergi ke tempat temannya yang saat itu mulai berkemas pergi meninggalkan desa mereka kembali William menyemangati mereka untuk tetap tinggal dan memberi harapan dengan ciptaannya kemudian mereka pun berniat untuk mengambil secara baik sepeda milik Travel dan menguturakan maksudnya namun disini Travel malahan emosi dan menantang duel dengan siapa saja yang berani mengambil sepeda miliknya dengan kecewa teman-temannya pun pergi dari sana kini William sendirian ditinggal teman-temannya namun ia tidak putus asa dan tetap semangat mengumpulkan alat-alat yang ia butuhkan untuk membuat kencir angin yang lebih besar di sisi lain ibunya mengatakan kepada Travel untuk memberi kesempatan kepada William yang akhirnya sekeras-kerasnya lelaki pasti takut dihadapan wanita pujaannya saat itu juga Travel mencari dan mengampiri William yang saat itu baru saja mengumpulkan anjingnya yang telah mati karena kelaparan di sana Travel pun mulai menyadari dan akan mengorbankan sepeda yang ia miliki saat itu juga satu-satunya sepeda milik Travel mulai di preteli William dibantu para warga sekitar mulai membuat alat yang dibutuhkan kepercayaan para warga mulai tumbuh dengan harapan mendapatkan air yang seperti William mengatakan satu demi satu alat dirakit sesuai yang William inginkan akhirnya dengan usaha yang keras maka hasil tidak pernah berbohong William yang dibantu para warga saat itu berhasil membuat kincir angin yang lebih besar mampu menghantarkan listrik dan mampu membuat pompa air menjadi hidup sehingga air pun mulai mengalir travel pun bangga dengan anaknya itu karena harapan dan kebutuhan yang kini mereka inginkan akhirnya terpenuhi waktu terus berjalan mereka mulai menanami ladangnya dengan berbagai tanaman dengan adanya air tanaman akhirnya tumbuh dengan baik dan harapan baru pun juga mulai tumbuh kembali di wilayah tersebut beberapa hari kemudian ketua adat akhirnya meninggal dunia yang disolatkan dan dikuburkan sesuai agama islam yang dianutnya di saat pemakaman Kulewamkulu pun datang yang menandakan kalau ketua adat adalah orang baik kemudian dengan penemuannya itu William mampu mengembalikan kehidupan di kampungnya melalui guru perpusnya William mendapat piasiswa untuk menyelesaikan sekolahnya di Malawi ia juga diundang untuk menghadiri Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan dari sanalah ia menyelesaikan studi lingkungannya di Darmut Kolek Amerika ayah dan ibunya masih tinggal di desa Wimbe membangun kembali genjir angin yang baru memastikan mereka memiliki listrik dan pisah panen sepanjang tahun Ani tidak pernah kuliah dan menikah dengan kacikunda mereka memiliki beberapa anak dan kembali ke desa secara berkala dan film pun Nah itulah teman-teman alur cerita dari film The Boy Johannes The Wind film yang sangat inspiratif dan juga menguras energi saat menontonnya cukup sekian kali ini semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini terima kasih telah menonton dan mendengarkan wassalamualaikum dan sampai jumpa selamat menikmati